Warnanya juga bisa diatur Satu pertama yang mesti kalian tahu Garansinya 3 tahun Kerusakan yang fatal misalnya memang cacat Diganti baru Dampak Welcome back to our channel Efram Shadegan One shoot, one moment no miss Hai Vikro Dari kemarin lagi trending topic Terus beberapa video Kemarin seperti ada TI19 Ada yang juga clip onnya Ada monocular LA19 dan yang lain-lainnya Semua trending topic Bahkan hampir semua orang sekarang Eframan mulai ke Hikmikro Dengan berbagai macam spek dan harga yang cukup bersaing Kali ini Hikmikro ngulain night vision ya Di gempur lagi deh terus Jadi Ya beberapa brand Yang lain sepertinya sudah mulai kegusur Ini pendapat pribadi saya Memang ada brand lain Yang di atas itu contoh misalnya Seperti Invere dan segala macam Dia masih bisa bersaing ketat Tapi dengan harga yang cukup murah Dan fungsional yang stabil Serta long durability atau ketahanan yang lama Buat saya Hikmikro sampai dengan hari ini Cukup bisa menggeser brand-brand yang lain Nah sekarang kita lihat ya Ada brand part contoh kemarin ya Ada DS, 007 dan segala macam Dibantai lagi Dengan night visionnya si Hikmikro sekarang Hikmikro Namanya Cita Kita lihat dulu reviewnya Si Cita ini kalau lihat Kalian lihat tadi ya Ini udah 3 in 1 Ya jadi bisa buat spotting Atau melihat doang Bisa juga langsung dijadiin scope Ya atau bisa juga dijadiin clip on Lalu langsung tiga Jadi beli satu barang Tiga fungsi Kalau kemarin ada thermal Hikmikro yang E20 Ya yang laku banyak tuh Itu bisa di handphone Kalian bisa nyontek thermal gini Eksekusinya Pakai si Cita Night Vision Atau Kalau mau beli Hikmikro yang thermal Yang disini apa Buat mantaunya Night Visionnya Pakai Cita Atau kalau mau di clip on Jadi serba Segala fungsi 3 in 1 Oke Sekali lagi bisa buat ngelihat Bisa dipasangin rail Ya ini ada railnya Jadi bisa jadi Jadi scope langsung Ataupun Bisa jadi clip on Ya Bisa dipasangin di teleskop Di depannya Jadi satu kali beli Bisa tiga fungsi Nah Cuma si Hikmikro ini Cuma si Hikmikro ini Yang si Cita ini Dia clip onnya di depan ya Jadi masangnya itu di depan Biasakan di belakang semuanya Ini masang di depan Jadi Enggak Menghambat Kita punya Apa namanya Air lift Sudah naik sipukilnya Untuk kita pasang Biasaan kalau pakai part itu Kita pasang di belakang ya Jadi kadang Dia mundur sedikit Ini pasang di depan Nah ayo Spek apa lagi Yang bisa dilihat dari sini Oke Kita open box dulu ya Oke Hari ini kita agak santai Kita lihat boxnya Kita buka Oke Hari ini kita satu cam aja Karena ini saya sebenarnya Ada kegiatan Tapi kita sempatkan dulu Oke Bagnya Terus kalian dapat Ada dua lagi disini Kalian dapat Kita buka dulu Nih Yang keren Dia kasih charger lagi Sudah dengan display yang premium Jadi sudah charger dua slot Jadi kalian gak perlu lagi Repot-repot beli Charger Eksternal Buat ngecharger si baterainya Ini ada Ini keterangan dari si Chargernya Dapat tali sandangnya Tali sandangnya Buat si High Micronya Buat si bag Oke Kita lihat isi di dalamnya Si bag ini Oke Ini unitnya Kalian dapat Charger Sorry bukan dapat charger Tadi dapat charger Iya betul Ini dapat dua baterai langsung Baterainya kapasitasnya Juga gede Ini Kapasitas 3200 mAh Dan 3,6 volt Jadi Untuk pemakaian jangka waktu lama Saya rasa cukup kuat Dan dikasih dua Ini yang satu cadangan Karena yang satu lagi Memang hanya satu slot Di dalamnya Si High Micronya Si Cita Oke Disini kalian dapat Port USB Ya untuk charger Manual book Oke Dan ini ada Ya Lensklinernya Dapat ya Jadi Lengkap sih Menurut saya Dapat back Dapat itu Dan yang paling seru lagi Dapat si charger tadi Ya Si charger Oke guys Kita coba aja langsung Ya By the way Resolusinya tinggi Ya High definition sensor Dia 2560 x 1440 Terus lagi itu Display Lensanya Dia 32 inch Oke 32 x 39 inch Jadi cukup Lebar Cukup kuat Besar Dan berarti Cuma 456 gram Di bawah 500 gram Otomatis Ya ini ringan sih Ini ringan banget Oke Kita kasih jelas dulu Tombol fungsionalnya Juga gampang banget Di depan Gak ada yang ribet Oke Dia bikin simple Dia bikin speknya tinggi Ya Sesuai dengan Beberapa kompetitornya Dan dia bikin harganya Juga cukup Oke banget Oke Ini tempat Buat baterainya Ada di atas Oke Terus ini bisa kita buat Atur lensa Plus minus Buat mata Plus Mata minus Ini disini ada Infrarednya IRnya 850 nm Oke Dan ini bisa diatur Untuk lebar Atau fokusnya Terus udah gitu Ini paralaksnya Ya di depan Jadi Untuk fokus depan Oke Nah lensanya anti burning Ya Dan bisa dipakai night and day Artinya Pagi Siang bisa Kondisi gelap Gulita pun juga bisa Ya Dan burning lens ini Biasanya kebanyakan Beberapa Ada tipe Yang mereka gak kuat Kalau terik sekali Ya Jadi si layarnya itu Bisa ngebercak Tapi ini sekarang sudah dengan burning lens Jadi mau sampai seterik Apapun suhunya Dia Bisa Kuat Untuk nampung cahaya itu Dan gak akan ada gangguan Oke Jadi cukup oke Lalu Ini Ada di sebelah Sebelah kanan sini Ini tombol untuk USB portnya Oke USB portnya Terus Ini ada tiga tombol Tiga tombol aja gampang Ini kalau misalnya kita nyalain Otomatis ini kita langsung Ngezoom out Zoom in Ya Terus Tombol yang tengah ini Kalau kita tahan lama Dia buat night visionnya Ya Untuk Untuk night visionnya Kalau kita tahan sekali lagi Dia untuk yang normalnya Lalu Yang Ini Tombol on offnya Oke Nah kalau kita mau menu Kita pencet tohon Tombol ini Tahan lama aja Nanti keluar semua menu Menunya apa aja Nanti kita lihat Oke Sudah internal 64GB Jadi gak usah Repot-repot pakai memory card Sudah internal Jadi kalau kalian mau pindah data Kita tinggal colok sini Langsung pindah aja Ada wifi-nya juga Semuanya lengkap Oke Sekarang kita langsung coba aja Ya Nanti bisa lihat di layar Oke Isi dalamnya seperti apa aja Nah Yang Paling keren Dari dua fitur si Cita ini Hikmikro Cita ini ya Dua fitur yang paling kerennya Dia ada Activation Recoil Ya Biasa Kita kalau nembak tuh Misalnya kita pakai brand yang lain ya Kita tembak Duh Biasa recoilnya itu Dia gak Apa Gak bisa kita lihat secara Murni atau jelas ya Nah ini Kita bisa setting Jadi ada Activation recoil itu Kita bisa lihat Recoilnya Jadi kalau di senjata api Atau di senjata apa Yang kita pakai Misalnya kita pakai Cita ini Kita bisa lihat hampir keseluruhannya Dan bisa diatur Bisa 7 detik sebelum recoilnya Atau 7 detik setelah recoilnya Ataupun bisa diatur berapa detiknya 15 detik Kalau gak salah sampai dengan 15 detik Nanti kita coba ya Jadi kita bisa lihat tuh Getarannya seberapa getar Terus hasil tembakan kemana Karena pada saat kita nembak Biasa getaran itu kita gak tahu Pelurnya melenceng lari kemana Nah ini kita bisa lihat dengan jelas Dimana getaran itu terjadi Dan lari gak Kira-kira posisi nembak kita Atau ada yang lain-lainnya Ya keren banget Dan yang kedua Ini bisa zeroing di beberapa jarak Contoh misalnya kalian nembak Zero 30 meter Bisa di save Nanti tiba-tiba mau nembak lagi Misalnya 100 meter Bisa di save Jadi pas mau nembak 30 meter Tinggal ganti menu Yang 30 meter Tembak 30 zero Mau nembak di 100 meter Tinggal ganti yang tadi Zero yang di 100 meter Ganti di tombol Tembak Langsung 100 Asik ya Oke sekarang kita lihat Ini plusnya di bawah Oke Cuma tutup gini aja Beres Nah ini kita buka Oke sekarang kita nyalain Ketika kalian lihat Dari Kamera yang Di samping kiri aja Oke Kalau kita nyalain langsung Nah dia langsung muncul tulisan High micro Oke ya Nah Sekarang dengan tombol yang di samping ini Oke kita Oke Dia kenapa tadi seperti itu Karena kita lensanya kita taruh di tempat yang tertutup Oke Ini sekarang Kalau kita pencet tombol yang tengah Ya Ini naik visinya langsung jalan Kalau kita balikin lagi Oke Nah sekarang kalau kita pencet tombol Off Yang di depan Dia ada sleep mode nya Kita pencet sekali Tuh ya Kita pencet tombol yang ini Ya Ada sleep mode nya langsung Nah Ya Nah sekarang kalau kita Geser yang kiri Dia langsung zoom Tuh Kita mundurin lagi Ini zoom in Zoom out ya Sampai dengan 8 kali pembesaran Oke Nah Untuk yang Kalau kita mau menu Nah kita akan tekan tombol Ya Yang belakang tadi Yang saya kasih tau ya Nah ini macam-macam nih guys Kita zoom sekarang Oke Oke Nah ini ada beberapa Menu Oke PIP Ya Ini picture in picture Jadi kalau kita pencet Lihat yang di atas itu Guys Nah Jadi Yang layar gedenya itu Berfungsi kalau misalnya Kita lagi lihat secara keseluruhan Ya Nah tapi kalau kita mau Di daerah sasaran yang kita bidik Kita langsung tinggal lihat Mirernya di atasnya aja Ya Lihat ya Jadi kita bisa lebih presisi Untuk Eksekusi si sasaran Dengan Kita masih tetap bisa melihat Yang ada di sekitar Sekeliling kita Ya karena ada layar besarnya Oke Sekarang PIP On off Oke Sekarang kita kalau misalnya Kita kebawahin Tadi kita zoom dulu Oke Nah ini ada Smart IR ya Jadi kalau kita nyalain Dia infrarednya bisa nyalain Atau kita bisa matikan Ya Oke On off Lalu kita lihat Yang di bawah Nah measure Measure ini kita bisa aktifasi Berapa Sasarannya kita Ya Jarak dan Sudut angle nya Oke Kalau misalnya Kita Misalnya kita mau Atur sebuah jarak Misalnya ada sasaran tertentu Kita mau Atur Sasaran tembak Atau angle nya di berapa Kita bisa pakai si measure ini Ya Dan kita mesti masukin dulu Datanya biasanya Ya ini reticle group Lalu Ada Reticle Ya Nah Ini bisa diganti-ganti Reticle nya Ya Reticle nya Ada reticle Berapa reticle Ada yang bentuk Seperti kayak Target dot ya Asik Ada lima reticle Warnanya juga bisa diatur Ada beberapa warna Tuh Oke Iya Nah ini yang tadi zoom Ya beberapa kali zoom itu Sampai dengan delapan kali Ya tuh Ya sampai dengan delapan kali Zoom nya tadi kalian bisa atur Langsung Di yang tombol Paling belakang itu ya Ada roda Seperti roda ini Ya Ini kalian bisa tinggal puter aja Ini otomatis ngezoom nih Oke Yang paling bawah ini Ya Yang paling bawah ini Itu untuk Kita Zeroing Ya Kita mau atur X dan Y nya di berapa Kira-kira gitu Oke Kita back Oke Lalu kita ke Bawah Nah ini pre-record nya Tadi saya bilang ya Ini kita mau atur 7 detik sebelumnya Atau bisa sampai berapa detik Kayak ini bisa diatur sampai dengan mungkin 10 15 Tuh Ya Bisa diatur Oke ini audionya Kalau kita lagi sambil ngerekam gini Ini bisa ngikut nanti Di antara on apa off Jadi kalau kita lagi berburu Lagi ngevlog Nah ini recording nya bisa masuk juga suara kita Oke Terus Eh USD Ya Terus di bawah Ada language Kita bisa atur bahasanya juga Brand logonya mau pakai Mikro nya pas lagi record Mau terserah atau enggak Waktu juga bisa diatur Terus Auto power on off Jadi bisa diatur dan di setel Misalnya berapa Berapa menit Misalnya kita enggak pakai Dia misalnya kita kelupaan untuk mode sleep Yang otomatis mati Dia bisa Diatur sendiri Oke Ini unitnya Unit atau yard Kita bisa atur juga Restore datanya Semua Oke Network Nah ini brightness Kita bisa atur keterangannya Lalu kontrasnya juga bisa diatur Ya Sudah balik ke PIP dan segala macam Oke Saya akan tampilkan Salah satu gambar Ya Kalian lihat disini Ya Kalau saya tampilkan Ini perbedaan Yang sungguh drastis Dengan Night vision Yang saya banggakan juga Salah satunya dari kemarin Ya Itu sebabnya saya juga pindah ke cita Karena Menurut saya Gambarnya juga jadi Beda sekali Jauh ya Liratnya ya Jadi Otomatis Memang Saya secara rekomendasi Juga saya pindah ke cita Ya Karena Ini udah mulai nih Semua Termal yang saya pakai Ya Sekarang sudah Hig micro semua Hig micro semua yang saya pakai Dan semua Dan sekarang sampai ke night visionnya pun Saya juga pakai Hig micro Ya Asal kalian tahu Yang explorer kemarin juga Yang kecil Buat spotting Saya pakai Lalu udah gitu Kalau untuk Misalnya clip on thermalnya Saya pakai juga Ya Yang T19 Dan Saya pakai night visionnya sekarang kayak gini Jadi sekarang Saya semua all brand di Hig micro Karena Satu pertama yang mesti kalian tahu Garansinya 3 tahun Ya Garansinya 3 tahun Kalau ada kerusakan yang fatal Misalnya memang cacat Diganti baru Terus udah gitu Spare partnya semua lengkap Karena ada Ada Tempat service resminya Yang dimana menyediakan semua part Jadi kalau kita ada Kerusakan sesuatu Bisa langsung diganti Artinya Kalau kita kayak beli kendaraan ya Semua one stop servicenya ada gitu Jadi kita tidak perlu ragu Tidak perlu khawatir Dari spesifikasi juga tinggi Dan dari harga juga cukup relatif murah Itu sebabnya kenapa Saya Sekarang saya hampir semua Peralatan menembak Untuk khusus untuk Spotting Misalnya thermal Atau night vision Saya ganti semua ke HP Kalau mau order Langsung ke 0831 990 144 Ada Instagram kita Ephraim Airguns Dan juga Kalau mau cek Clothingan kita Di Guns and Ride Dan di nomor telepon 0812 8788 8001 Oke Keren banget Pokoknya hari ini Langsung miliki segera Si Hippie Crow Dengan spek yang luar biasa Sampai ketemu lagi Olahraga sehat Jangan lupa Makan yang cukup teratur Dan banyak berdoa Tidak ada usaha Yang mengingatkan hasil Ephraim Sehargan Sampai ketemu lagi Ciao Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton